Aku bangga menjadi anak soleh, demikian tema yang diusung dalam gelar pesantren gilat yang dilakukan dengan pelaksana tim penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Rabu 7 Juni 2017. Kegiatan ini secara resmi dibuka Bupati Kerinci, Adi Rozal bertempat di gedung nasional Kota Sungai Penuh. Naili Lusna, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci menyebutkan bahwa ada penurunan peserta dari tahun sebelumnya. Naili juga menjelaskan bahwa tujuan pesantren ini mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa dan berbudiluhur serta sehat sejahtera dan kesejahteraan kejender. Bahkan pihaknya mengajak semua pihak selama Ramadan untuk membaca Al-Quran, baik selama Ramadan maupun setelah Ramadan. Tadarus untuk ibu PKK dan kegiatan bazar juga telah dilakukan. Kegiatan ini hendaknya mampu dijadikan semangat terutama gelar. Aku bangga menjadi anak soleh, demikian tema yang diusung dalam gelar pesantren gilat yang dilakukan dengan pelaksana tim penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Rabu 7 Juni 2017. Kegiatan ini secara resmi dibuka Bupati Kerinci, Adi Rozal bertempat di Kedung Nasional Kota Sungai Penuh. Naili Lusna, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci menyebutkan bahwa ada penurunan peserta dari tahun sebelumnya. Naili juga menjelaskan bahwa tujuan pesantren ini mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa dan berbudiluhur serta sehat sejahtera dan kesejahteraan kejender. Bahkan pihaknya mengajak semua pihak selama ramadhan untuk membaca Al-Quran, baik selama ramadhan maupun setelah ramadhan. Tadarus untuk Ibu PKK Kabupaten Kerinci, Adi Rozal, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Adi Rozal, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Adi Rozal, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, Adi Rozal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!